Hai teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan membaca cerita anak berbahasa Indonesia berjudul Kutilang Suka Bernyanyi Buku ini ditulis oleh Crispin Suherly dan ilustrator Febriana Fadillah Di dalam buku ini ada seekor burung kutilang yang sangat suka bernyanyi Tapi suatu hari teman-temannya melarang burung kutilang bernyanyi Dia pun jadi sedih Aduh gimana ya kira-kira nasib burung kutilang ini? Yuk kita simak cerita selengkapnya Selamat datang di channel Youtube Nelly Sakit Zona belajar anak yang seru dan menyenangkan Jangan lupa like dan subscribe ya Dungeng Hewan Sebelum Tidur Berjudul Kutilang Suka Bernyanyi Ditulis oleh Crispin Suherly dan ilustrator Febriana Fadillah Di sebuah hutan hiduplah seekor burung kutilang yang gemar bernyanyi Suatu hari kutilang sedang bernyanyi Tapi monyet menyuruhnya berhenti Ternyata monyet sedang sakit gigi Aduh kasihan ya Kutilang terbang ke pohon lain dan bernyanyi lagi Rusa menyuruhnya berhenti Karena sedang bersedih Kutilang terbang ke padang rumput Lalu mulai bernyanyi Harimau mengaum tak suka Karena terganggu tidur siangnya Kutilang kebingungan Mau bernyanyi dimana lagi Burung muri mendekat dan mengajaknya pergi Wow Di rumah kancil sedang ada pesta Kutilang diminta bernyanyi untuk menghibur para tamunya Kutilang hibur kami dengan suaramu Seru kancil Kutilang mulai bernyanyi Kutilang tidak lagi bersedih Hewan lain pun juga bergembira Yeay Itu dia cerita anak lu belum tidur Berjudul Kutilang yang suka bernyanyi Apakah kamu juga suka cerita ini? Jangan lupa like, subscribe Dan bagikan video ini ke teman kamu ya Sampai jumpa di video-video yang lebih menarik berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya